Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Terima kasih telah menonton di channel OneTentor ini Jadi bagi teman-teman semua yang belum mengikuti ujian sekadar Mungkin masih ada waktu untuk belajar lagi Nah di video ini kembali saya menjadikan soal-soal figural Yaitu soal analogi dengan figural sembilan kotak Dan di video juga akan ada orang-orang yang seperti biasa yang wajib teman-teman semua kerjakan Sekarang kita sudah sampai di soal 161 ya Mendapatkan untuk nomor ini kita langsung bahas saja ya Nanti diseluruh berikutnya kemudian teman-teman semua yang mencoba mengerjakan dulu sebelum kita bahas ya Nah disini carilah pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya Jadi ini merupakan soal tentang analogi gambar Nah kalau kita perhatikan hubungan 1 dengan 2 ini Yang pertama gambar 1 ini kita rotasikan dulu ya berlawanan arah jarum jam Jadi ini kalau kita rotasikan 90 derajat maka gambarnya akan seperti ini Nah kalau pola ini kita ikuti untuk gambar disini maka gambarnya akan seperti ini modelnya Ya oke kita gambar dulu ya Nah kemudian setelah itu dicerminkan Ya dicerminkan secara horizontal seperti ini Ini juga dicerminkan maka hasil cerminnya akan seperti ini Ya nah ini kalau kita cerminkan maka akan seperti ini modelnya Kemudian hasil cerminannya itu diarsir ya Kita berikan warna hitam seperti ini Sehingga jadinya gambar kedua ya Kalau kita ikuti pola ini berarti ini juga kita arsir Sehingga hasilnya yang sesuai dengan gambar ini adalah Carnie ya Gambar C Oke next nomor berikutnya 162 silahkan ya Tentu semua dipahami dulu ya Kemudian kita bahas Ya oke diperhatikan ya Disini masih soal analogi gambar Ada dua elemen yang kita perhatikan disini Ada elemen yang berbentuk pin dengan tanda panah ya Kita bisa lihat satu-satu Yang pertama mungkin yang bentuk pin Kalau kita melihat hubungannya dari gambar 1 ke gambar 2 disini Ini dirotasikan ya Dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam Jadi kalau kita rotasi ini kita putar Maka bentuknya akan seperti ini modelnya Ya dan diletakkan di satu sisi sebelumnya Berarti yang disini Sehingga posisinya terletak di samping kiri Gitu ya Nah kalau kita menggunakan pola yang sama untuk gambar pin ini Dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam Berarti gambarnya akan seperti ini Dan diletakkan satu sisi sebelumnya Satu langkah sebelumnya ya Berarti terletak di sisi kanan Ya disini posisinya Berarti yang sesuai dengan yang ini adalah Ini salah Bravo juga salah Cerny salah Delta ada kemungkinannya benar Error ini salah Berarti satu-satunya yang benar cuma delta Bagaimana kalau misalkan ada pilihan lain yang sama Berarti kita perhatikan yang elemen yang bentuk panah Yang bentuk panah juga diputar 90 derajat Berlawanan arah jarum jam Sehingga jadinya seperti ini Dan diletakkan satu sisi sebelumnya Berarti disini tempatnya Gitu ya Nah ini kalau kita rotasikan 90 derajat Berarti ya gambarnya akan seperti ini Ya dan diletakkan di satu sisi sebelumnya Berarti terletak disini Ya makanya disini ditempatkan ya Untuk bagian delta Oke bisa diterima ya Max 163 silahkan Ya disini banyak juga elemen yang bisa kita perhatikan Yang pertama disini Ini kan segi 4 Segi 4 ya Kemudian di gambar keduanya Segi 4 ini dimasukkan ke bangun datar Dengan sisi 1 lebih dari sisi Segi 4 ini Ya Jadi kalau ini 4 Sisinya dimasukkan ke segi 5 Seperti itu Nah karena ini segi 3 Maka harus dimasukkan ke segi 4 Berarti ya segi 4 disini Ini salah Ini segi 5 ya Ini salah Ini segi 4 ada kemungkinannya benar Ini segi 5 salah Ini juga segi 4 ada kemungkinannya benar Nah kemudian kita perhatikan Yang bentuk segi 4 ini Yang mempunyai titik di ujungnya Bulatan hitam di ujungnya Ini dirotasikan ya Dirotasi 1, 3, 5 derajat Berlawanan arah jarum jam Nah ini kalau kita rotasikan 1, 3, 5 derajat Berlawanan arah jarum jam Yang sesuai adalah gambar C Ya Oke Jadi jawabannya Charlie Oke next 1, 6, 4 Silahkan Ya oke 1, 6, 4 ini jawabannya adalah bravo Ya Ini kita bisa menggunakan prinsip pencerminan Ya prinsip pencerminan ini pencerminan vertikal Jadi kalau ini Ini kan cerminnya gitu ya Nah ini kalau kita anggap ini sebagai cermin Ya saya ganti cinta dulu ya Kalau kita anggap ini sebagai cermin Maka bayangannya akan seperti ini modelnya Oke Yang sesuai dengan gambar ini adalah Alpha salah Kemudian bravo Ada kemungkinannya benar Ini salah Ini ada kemungkinannya benar ya Untuk delta Ini error sudah salah Kemudian yang tanda panah ini Ini kan harus ada seperti ini modelnya Tanda panahnya ini terbalik Ya ini dibalik jadi seperti ini Ini dibalik jadinya seperti ini ya teman-teman Jadi jawabannya adalah bravo Ya oke Next 165 silahkan 165 ini jawabannya adalah alpha Ini polen digunakan adalah Kedua gambar ini disatukan Eh bukan disatukan Diiriskan Ya Diiriskan atau dikasih senggol Jadi ini kalau kita iriskan Maka yang sesuai adalah gambar Alpha Ya bisa ya teman-teman Ini saya kira cukup jelas Next 166 silahkan Ya 166 ini saya kira cukup mudah juga ya teman-teman Ini tinggal diperkurangkan saja ya Tinggal diperkurangkan banyaknya elemen disini ya Yang menyerupai orang seperti itu Ini 2 ya Dikurang dengan 1 Ya 2 dikurang dengan 1 Ya hasilnya 1 gitu ya disini Ini 3 yang menyerupai gambar orang Dikurang dengan 1 Jadinya 2 Berarti kalau ini 2 Dikurang dengan banyaknya orang 2 Berarti jawabannya 0 Atau tidak ada gambar orang di dalamnya C Next 167 silahkan Ya 167 ini jawabannya apa Coba kita lihat ya Ini gambar Ya baris pertama Baris kedua Kolom ya misalnya Kolom pertama Kolom kedua Dan kolom ketiga ini Atau gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Hubungannya adalah Gambar kedua ini Ya Banyaknya elemen di gambar kedua Itu 2 kali dengan Banyaknya elemen di gambar pertama Ya jadi ini kan 2 Jadi 2 dikali 1 Ya sama dengan 2 gitu ya Makanya 2 di sini Kalau di sini Di gambar ketiga Gambar ketiga ini Banyaknya persegi di sini Atau persegi panjang 3 kali banyaknya persegi panjang Di gambar pertama Ya makanya 3 di sini Nah coba kita buktikan Apakah polanya sama Di sini kan 2 ya Ada 2 persegi panjang 2 kali 2 Ya 4 Makanya 1, 2, 3, 4 Makanya 4 di sini Ya Ini 3 dikali Banyaknya persegi panjang Di gambar pertama 2 3 kali 2 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sesuai Gitu ya Kalau ini 2 kali 3 Ya 2 kali 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sesuai Berarti di sini harus 3 kali 3 9 ya Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ini salah Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini 8 Ya persegi panjangnya Kalau yang ini C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ya berarti jawabannya adalah Charlie Ya Oke next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Silahkan Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ini jawabannya adalah Alpha Ya Nah ini mudah saja Tinggal kita hitung yang pertama dulu Banyaknya tanda panah Ini 1 Kemudian 2, 3 Ya Jadi 1, 2, 3 Ini 1, 2, 3 Ini juga mempunyai angka-angka 1, 2, 3 Di sini 1 Ya Ini 3 Berarti yang belum ada adalah Tanda panah 2 Ini 2 Ini juga 2 Ini 2 Ini 3 Ya Ternyata ada 3 yang benar Nah sekarang tinggal kita diperhatikan yang Ujung dari tanda panah itu Ada lingkaran persegi panjang dengan tidak ada Gitu ya Ini Ada lingkaran persegi panjang dengan tidak ada Di sini berarti yang belum ada adalah Lingkaran Yang untuk ujungnya lingkaran adalah Alpha Ya Oke next 169 Silahkan Ya Oke Waktu habis Untuk nomor 169 ini Sebelumnya Ini kita Jadikan dulu Warna hitam ya Teman-teman Oke Nah sekarang kita tinggal tentukan Nah di sini dalam satu baris Memuat ada lingkaran Ada segitiga dengan kotak Nah di baris kedua juga seperti itu Berarti di baris ketiga ini Yang belum ada adalah Gambar segitiga Berarti yang belum Ya yang sesuai adalah Berapa ini salah Dengan delta Kemudian kita perhatikan lagi Yang di dalam bangun ruang itu Ada Bangun ruang Bangun datar Masih ada segitiga kotak dengan lingkaran Di sini yang belum ada adalah Gambar kotak Tetapi kotaknya di sini Harus warna Hitam Ya Jadi jawaban yang benarannya adalah Error Next 1.70 silahkan Nah ini soal terakhir ya Sebelum kita berikan oleh-oleh Nah di sini gambar yang sesuai Untuk melengkapi ya Adalah gambar yang mana di sini teman-teman Jawabannya adalah error Ya ini polanya cukup mudah Ini berpindah searah jarum jam Ini di bawah Kemudian pindah lagi di sini ya Kemudian di gambar ketiga Dia pindah ke sini teman-teman Ya mengikuti seperti ini gambarnya Ya coba saya buat ilustrasi ya Ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya Berulang Ini dia di seempat Kemudian pindah di sini Kemudian pindah lagi di sini Makanya dia di sini untuk gambar ketiga Berarti untuk baris ketiganya Di sini di gambar ketiga Kemudian pindah di sini Berarti nanti di gambar yang ditanyakan ini Adalah di posisi nomor 1 Berarti jawabannya yang error ya Oke nah untuk tiga nomor berikutnya Kita berikan sebagai oleh-oleh Tapi sebelumnya teman-teman Kita perlu latihan lagi teman-teman OSKD Gunakan kode promo ruang tentor Ya Nah ini oleh-oleh yang pertama Nomor 171 Oleh-oleh kedua Nomor 172 Dan oleh-oleh ketiga adalah Nomor 173 Ya jadi saya berharap Seseorang mengerjakan ini Dengan sepenuh hati Kalau misalkan berkenan Bisa dikirimkan jawabannya Di bagian komentar di bawah video ini Nanti kita koreksi ya Oke saya bentuk sementara semua di sini dulu ya Semoga teman-teman semua Selanjutnya saya dimudahkan Dalam segala urusan Dan diberikan kemudahan Menjawab soal pada saat ujian SKD tahun ini ya Oke kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semangat pagi